Belum pernah di Indonesia dan ini pertama kali terjadi, dan ini akan memunculkan kota yang kemudian Anda katakan tadi bisa dibanggalkan. Kota kelas dunia. Kelas dunia. Jika menoleh ke belakang, wacana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta sudah menjadi isu dan wacana setiap Presiden Republik Indonesia. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Kini di era pemerintahan Joko Widodo, pemindahan IKN dari Jakarta bukan lagi sekedar wacana. Tidak lama lagi status Jakarta sebagai IKN hanya tinggal kenangan. Penasaran dengan penjelasannya? Berikut adalah informasi terkait status Jakarta yang bukan lagi Ibu Kota Negara Indonesia tahun 2024. Sejarah mencatat, Jakarta telah menyandang status sebagai Ibu Kota Negara sejak tahun 1945 setelah Indonesia Merdeka. Pemilihan Jakarta sebagai Ibu Kota ini ditentukan langsung oleh Presiden Soekarno. Sebagai tindak lanjut proklamasi, pada 19 September 1945, pemerintah membentuk pemerintahan Jakarta Raja. Presiden Soekarno menentukan Suwirjo sebagai Wali Kota Jakarta Raja. Beliulah pemimpin pertama Jakarta setelah kemerdekaan. Namun perang yang masih berlangsung setelah kemerdekaan akibat keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, mengharuskan pemerintahan Soekarno-Hatta memindahkan Ibu Kota Negara pada 1946. Belanda maksa banget ya, pengennya gak jajam mulo nih. Hmm, ampun deh. Maka dari itu terpilihlah Yogyakarta menjadi Ibu Kota Indonesia selama tiga tahun, mulai tahun 1946 hingga 1949. Dari Yogyakarta, Ibu Kota dipindahkan sementara ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kemudian di tahun yang sama, 1949, Ibu Kota Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan pada tahun 1950 dipindahkan lagi ke Jakarta. Oh iya, status Jakarta saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Barulah di tahun 1959, status Jakarta berubah dari sebuah kota peraja di bawah wali kota, ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu yang dipimpin oleh gubernur. Ngedati berperan sebagai Ibu Kota Negara sejak proklamasi, Jakarta baru menjadi Ibu Kota Indonesia secara dejure pada tahun 1961. Kepastian ini ada usai keluarnya Peraturan Presiden No. 2 tahun 1961. Namun, status Jakarta sebagai Ibu Kota baru diperkuat melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1964 pada 31 Agustus 1964. Dengan disahkannya Jakarta sebagai Ibu Kota, maka semua kegiatan pemerintahan, bisnis, dan ekonomi berpusat di kota ini. Lampat laun, Jakarta pun menjadi magnet yang selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat daerah untuk mengadu nasib di Ibu Kota Negara. Jangankan masyarakat daerah, politisi daerah aja juga ikut tertarik loh untuk mengadu nasib. Tapi bedanya, mereka bertarung untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jakarta. Sejak kemerdekaan Indonesia, tercatat ada 18 pemimpin atau gubernur yang mengukir perjalanan Ibu Kota Negara. Siapa saja kah mereka? Simak baik-baik ya, jangan sampai keskip lho. Pertama ada Suwirjo. Beliau menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1945 sampai 1947. Dan wali kota Jakarta Raya pada tahun 1950 sampai 1951. Dan Yahya. Beliau adalah gubernur militer Jakarta pada awal 1948 hingga 1950. Syamsur Rijal. Beliau menjabat sejak 27 Juni 1951 sampai 1 November 1953. Sudiro. Sudiro. Beliau menjabat sebagai wali kota Jakarta Raya pada 1 November 1953 sampai 25 Februari 1958. Dan kepala daerah tingkat 1 kota Praja Jakarta Raya pada 25 Februari 1958 sampai 6 Februari 1960. Sumarno Sosrowat Mojok. Beliau menjabat sejak 4 Februari 1960 sampai 26 Agustus 1964. Hendrik Kiul Hermanus Ngantul. Beliau menjabat sejak 22 Oktober 1964 sampai 15 Juli 1965. Ali Sadikin. Ali Sadikin. Beliau menjabat sejak 28 April 1966 sampai 5 Juli 1977. Cokropranolo. Beliau menjabat sejak 11 Juli 1977 sampai 29 September 1982. R. Suprapto. R. Suprapto. Beliau menjabat sejak 29 September 1982 sampai 6 Oktober 1987. Wiyogo Atmodarminto. Beliau menjabat sejak 6 Oktober 1987 sampai 6 Oktober 1992. Suryedi Sudirja. Suryedi Sudirja. Beliau menjabat sejak 6 Oktober 1992 sampai 6 Oktober 1997. Suti Yoso. Beliau menjabat sejak 6 Oktober 1997 sampai 7 Oktober 2007. Fauzi Bowo. Beliau menjabat sejak 7 Oktober 2007 sampai 7 Oktober 2012. Joko Widodo. Beliau menjabat sejak 15 Oktober 2012 sampai 2 Oktober 2014. Basuki Cahaya Purnama. Beliau menjabat sejak 19 November 2014 sampai 23 Mei 2017. Jarod Seiful Hidayat. Beliau menjabat sejak 15 Juni 2017 sampai 15 Oktober 2017. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Beliau menjabat sejak 16 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2022. Dan saat ini Heru Budi Hartono secara resmi didapuk sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Heru menggantikan posisi Anies Baswedan yang telah menyelesaikan masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Jika tidak ada arah melintang, Heru akan mengemban posisi tersebut. Setidaknya hingga Jabatan Gubernur Definitif ditentukan melalui Pilkada 2024. Hmm, 2024 berarti bakal rame dong ya? Selain Pilkada 2024, status Jakarta sebagai ibu kota juga resmi berakhir. Lalu gimana ya nasib Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota? Terkait dengan pertanyaan tersebut, rupanya pemerintah pusat sudah mulai membahas tentang nasib Jakarta kedepannya. Diketahui pemerintah provinsi DKI dan Bapenas akan membentuk tim khusus untuk merumuskan seperti apa konsep Jakarta kedepan setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Konsep yang disusun oleh tim tersebut nantinya akan dituangkan dalam undang-undang baru yang akan menggantikan undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang kehususan DKI. Kabarnya salah satu rencana kedepannya adalah Jakarta tak lagi memiliki wali kota atau bupati usai tidak lagi menjadi ibu kota negara. Itu artinya Jakarta hanya akan memiliki gubernur sebagai kepala daerah. Sedangkan status Jakarta yang merupakan pusat bisnis dan hiburan di Indonesia dikabarkan tidak akan mengalami perubahan. Ya bisa dibilang perubahan tersebut hanya akan berdampak besar pada pemerintahan dan birokrasinya saja. Lantas kalau Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, pemerintah pusat dengan segala tetek beneknya akan berlabuh ke mana dong? Yap, benar banget. Pada tahun 2024 mendatang, ibu kota negara resmi pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara. Mengutip dari laman Liputan 6.com, Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Bambang Susantono menyampaikan pada 2024, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan Tibur. Terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara pada 2024, Presiden Joko Widodo pun optimistis upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUD Kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun tersebut. Ya semoga harapan Pak Jokowi bisa terrealisasi ya guys. Di sisi lain, meskipun IKN belum resmi pindah, Bambang Susantono menyebutkan bahwa pihaknya sudah mencatat 142 investor yang berminat investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Tibur. Dari angka tersebut, 90 diantaranya sudah menyatakan keseriusannya menanamkan modal di IKN dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Dan kabarnya, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan menjadi jembatan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan investor agar berinvestasi di IKN Nusantara. Hmm, kalau dilihat-lihat dari segi persiapan sudah oke ya. Tinggal nunggu endingnya aja nih. Apakah sesuai ekspektasi? Menurut kalian gimana nih? Komen di bawah deh. Thank you update lovers!